Intro Selamat datang di Box2Box, episode ke seratus Oh tahun ini ya, season ini ya, seratus ya Seratus Centenary Sampai juga, apakah sampai juga akan disebut oleh Gerrit Southgate Ketika dia melangkah ke podium Dia tuh berapa game sih, Southgate kemana dia bilang Seratus, seratus lebih kan dia Satu-satu tuh lawan Swiss Satu-satu, berarti satu-satu, satu-dua terfinal Ini statement gue perlu dijelasin lagi nih Kan ulang kakak podium kan dua-duanya Betul Tapi sebenarnya Wasit juga wasit Tapi sebenarnya win-win buat kita semua aja Spanyol saya masuk final Ya, Arisan Anda, Spanyol Inggris Anda masuk final Inggris Arisan saya, Anda ke Berlin nonton dua-duanya Jadi sekarang yang menang siapa, udah Ya, gue sekarang harus sampai sini berarti Gue berharap Inggris lah Sampai sini nih, bang Kita sebentar lagi akan merasakan satu udara dengan Bukayosaka dan Kobimainu Nah, itu dia Menghirup udara yang sama nih Nah, Rosy juga pakai saru yang sama nih Karena kemarin diprotes lagi nih Iya, terlalu Back on demand Back on demand Randi aja sampe bilang lucu ya Karena di band yang tinggi ternyata pakai saru Gimana nanti Bulan buah saat tahun depan kita pakai saru semua ya Nah Banyak yang bilang gini ya Apa, versi 5 minutes ya 5 minutes Banyak Band, band Oh band yang favorit Gini Iya, lu pakai saru Semakin ku kerja Jauh sebelum itu Ada yang lama lagi Ada yang lama lagi Di 90-an tuh mereka 90-an awal 2000 kali ya Nge-band pakai sarung Terus ini gue inget video clipnya Apa, di Australia Iya, nge-band Keliling Australia Di Australia pakai sarung Saat itu mewah banget Untuk band yang pop gitu Cukup unik ya Tapi kan Oh, 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 oh Oh, oh, oh Karena belum ada social media Tapi mereka udah terkenal Karena sarungnya Lu bayangin kalau Zaman sekarang Saat itu udah ada social media Boomingnya lebih booming lagi Tapi abis itu kesel Terus apa yang spesial Indeks nih kayaknya Kalau menurut lu Ya, coming home lah Yang spesial adalah Kalau misalkan Season-season sebelumnya tuh Jarang Sampai 100 Kemarin Eh, jarang ya? Iya, jarang banget 99 terakhir 98 Karena kan kita Kadang-kadang tuh Kalau misalnya Season-man di audio doang itu Ada break tuh biasanya Lah, yang Euro lalu? Euro lalu Kan itu Resot baru Lanjut kan? Oh iya Ini kagak aja lanjutin Karena itu sehari sekali ya Beda konsep ya Ini yang berubah bumpernya doang Tapi nomernya masih lanjut Iya bener Satu-satu akan ada Sampai Selasa Selasa depan ya Selasa depan ya Terakhir season 6 tuh Itu dia Abis itu ntar spesial yang ngisi ya Under 23 Kan olimpiada soalnya Oh iya Pokoknya ada kejutan lah Jadi box-box juga olimpiada dong Bener Kayak Tio kan ini nomor 23 nih ya Under 23 udah disiapin Walaupun gue agak bingung Maksud gue Dari banyak pilihan Jersey pemain Inggris Kenapa lu? Look show Show is the best bro Show is the best Ya kalau gak cerita dari Februari Tetap utama Bener Bener Show is the best Tapi kita bahas Inggris Ntar lu tahan dulu ya Biar Ntar dulu Kita bahas dulu Spanyol-Perancis Yang main duluan gitu ya Spanyol-Perancis Di timeline Katanya Spanyol Menyelamatkan sepak bola Dengan Meloloskan di Riga final Sekarang kalau Perancis Gawat banget gitu Walaupun Perancis dan Inggris Di semifinal Tidak bermain seperti biasanya Iya memang Tapi lu sebagai fans Perancis Lu gemes gak di bawah kedua? Gemes Seharusnya Bisa lebih pintar Ketika dia Desha masukin Olivier Giroud Kayak gak ngapa-ngapain juga Kayak gak ada gunanya juga Iya karena telat yoh Karena tinggal 12 menit Maksud gue Dia tuh gak ngeh Dembelnya tuh kebaca banget Betul Cara mainnya tuh udah kebaca Pasti udah dribble-dribble-dribble Crossing Dribble tarik lagi Udah pasti gitu doang Dan ke Korea udah matiin dia 2015 pertama berhasil maksain Jesus Nafas capek sendiri kan Jagain Mbappe Tapi Ketika pas mulai Gue masih pikir Wah ini nafas buat Nge-backup si Lamin Yamal Yang kemungkinan besar Bakal di double team Iya Tapi ternyata ya Gak segitu juga Penjagaan ke Lamin Yamal kan Mungkin kayak selang-ngerang Ah bocil Udah lah ngapain Dia kena datu Benar Karena sebelum pertandingan Gue udah bilang Ini Jesus Nafas Akan kehabisan nafas Sama Mbappe Di awal Karena ya satu Ya umur gak bohong Ya kan Dia 39 kalau gak salah Dia adalah pemain yang tersisa Dari kejayaan Spanyol Waktu itu Waktu juara Terus dia Mesti jaga Mbappe Yang udah lepas topeng nih Hidungnya mungkin lebih better gitu kan Dan dia baru mulai Kalau gak salah Mungkin 20-an menit ya Udah langsung kartu kuning Udah Jadi pasti dihajar terus ke situ Tapi bola akhirnya Dialirinnya Banyaknya Spanyol maksa Prancis Yang alirin bola ke Dembele itu Yang tadi kebaca Dan yang mana Ya biasa Adrian Rabiot ya Tidak berguna Ngapain ya kan Jadi kongte yang dimana Cenderung ada dimana-mana Eh diganti sama Desham Tapi Kalau kongte jadi IMF Tapi udah aneh lagi Tapi dia yang bisa hidup gitu Tapi dia diganti Sama Desham Dengan logika Kita kayaknya lebih nyerang deh Ya gak kalau misalnya Rabiot Terus misalnya Yang main Kama Vinga Sama Cuameni dan kongte Gue lebih percaya deh Lebih worse Rabiotnya kayak Ngapain Menurut gue Desham tuh dimaki-maki Sama ibunya Adrian Rabiot Kalau gak mainin Kan galak banget ibunya Gimana harus Kalau gue pikir ini sih Kenapa kemudian Arahnya ke Dembele terus Karena kalau lo ngeliat Persentase Tiga area ya Kiri tengah kanan gitu Persentase nyerang terbanyaknya Perancis tuh emang Di sisi kiri Sisi eh sorry Persentase Spanyol Nyerangnya tuh di sisi kiri Tempatnya si Nico Williams Kukurea belakang ya Tempatnya si Nico Williams Kemarin tuh Kalau misalkan ngeliat Mainnya Spanyol Mereka kan emang heavy banget Nyerang lewat sayap ya Kiri Nico Williams Kanan Laminiamal Laminiamal emang nyuri perhatian Cuman menurut gue Nico Williams tuh konsisten banget Dari awal sampai sekarang tuh Jarang banget orang Apa namanya Nge-hype dia gitu Jadi pas kemarin ngeliat 59% serangan dari sisi kiri Wah ini emang nunjukin bahwa Nico Williams tuh Salah satu outlet Serangannya Spanyol Emang layak banget Buat diandelin Kalau kemudian Apa namanya Serangannya diarahin Ke sisi kiri Pertahanannya Spanyol Tempatnya Kukurea Yang mana jadi Posisinya Dembele juga Itu menurut gue wajar Karena Menurut gue ketika Sebuah tim gitu ya Nyerang Lewat sayap Dua-duanya heavy Dua-duanya punya outlet Buat apa namanya Ngalahin fullback Masing-masing gitu ya Berarti yang bisa dilakukan Adalah lu counter Ke arah sayap Sebenernya Itu berisiko sebenernya Gaya main Spanyol tuh berisiko Karena nyerang lewat sayap Itu belakangnya Counternya Kalau misalkan Gada yang tracking back Itu berantakan gitu Dan masalah juga Buat Perancis adalah Ketika Si Spanyol melakukan serangan Dari sisi sayap Kedua-duanya Mbape sama Dembele Gak tracking back Jogging Baru menit 15 Jogging Kayak mana sih Anthony Martial Atau gimana Ngemes cuy Jadi kayak Ya ya lah Udah lah Ini mah Spanyol 1-0 Spanyol agak shaky Tapi bisik kayaknya Emang Iguala Lamin Yama Ngebubah segalanya Si momentumnya Langsung ada di Spanyol Gue Terus udah gitu Si Danny Olmo Buset Nipu Cuameni Segampangnya Jadi maksud gue Ketika lamanya nyata gol Itu beneran Kayak Apa Kebalikannya Ternih poinnya Buat Spanyol Dan dari situ Perancis gak bisa recover sih Menurut gue Bahkan Gue sama kayak lu Gue selalu bilang kan Oliver Giroud Is the savior Maksudnya lu masukin Lombok kedua Masukin lombok kedua Masukin ini menit Kepada petuh Elah Tapi menurut gue Approachnya Deschamps tuh Secara tactical Udah bener Karena kalau misalkan Ngeliat Spanyol Mainnya 4-3-3 Kemudian dia ngebahas Dengan 4-3-3 Itu mending Karena berarti kan Mbape kan lebih geser Ke saya Betul Bukan kayak jadi Dua penyerang Kayak sebelum-sebelumnya gitu Jadi menurut gue emang Sedikit berimbang Makanya kemudian Goal pertama tuh juga crossing kan Mwani kan Yang nyundul gitu Itu menurut gue Udah nunjukin bahwa Sebenernya Approach Deschamps Untuk tacticalnya udah bener Cuman secara eksekusi Agak kurang gitu Jadi Gue tetep beranggapan Bahwa ketika Spanyol Nyerang lewat sayap Sebenernya lu Yaudah Lu Apa namanya Perkuat defend Di apa namanya Di area sayap Lu coba counter sebenernya Karena Spanyol itu Terlepas bahwa mereka Mainnya bagus Ada risiko Apa namanya Di counter via sayap Iya sebenernya Kalau kita lihat Dari laju bolanya Di beberapa angle tertentu ya Itu kalau Siapa Dani Olo mau nembak Kalau gak ada konde Juga out tuh kayaknya bolanya kan Kan itu belok ke situ Bener bener Cuma itu kan yaudah Iya 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 soalnya Masuk sih Karena itu Karena bolanya itu Arahnya bener Jadi permainan angle aja ya Iya tapi Kalau gue ngeliat Yang tadi soal Jiru ya Kalau soal approachnya Deschamps Gue gak bilang approachnya Salah Untuk merespon Spanyol Tapi squad selection Maksud gue gak tau sih Gue sih ngerasa Ketika lo udah mampat Dengan pemain yang sudah terbaca gitu ya Kayak DMB lah segala macem Dan Lo juga efektif ya Ketika menggunakan crossing Dan Lawan lo Kehilangan Lenorman Yang mana Nacho Nacho punya pengalaman Tapi maksudnya ini kita Kalau kita main crossing-crossing Which physical Ya Jiru dibutuhkan gitu Bener Bener Jadi menurut gue bukan approachnya Tapi Pemilihan orangnya gitu Yang gue sebelnya sebenernya Gue sebenernya kalau pas pertama kali ngeliat Susunan formasinya gitu ya Begitu diumumin Wah ini oke nih gitu Akhirnya Mbak Peh dimanfaatin Di posisi terbaiknya gitu Cuman Yang sedikit disayangin adalah Yang tengah tuh Bukan Olivier Jiru Mungkin ya Ini gue bukannya ngebelain Deschamps Tapi gue mencoba Merasionalisasi Bahwa Jiru ya Pada akhirnya It's an option gitu Mungkin dimasukin Buat jadi apa namanya Kalau misalkan opsi Misalkan yang depan Mandak gitu Cuman ketika dia masuk Posisi Prancis sudah tertinggal Betanya itu Gak ada supply juga Nah harusnya dia Harusnya Deschamps tuh berpikir bahwa Ketika Jiru masuk Jadikan Jiru seperti Marwan Felani ketika jaman Jose Mourinho sama Louis Vandal Crossing Crossing Dan tadi ya Gue setuju Yang tadi Rosy bilang soal Deschamps itu Maksudnya approachnya adalah Oke main counter Karena pemilihan Barkola Barkola masuk ke squad Prancis Dan Barkola Kerap kali dimainkan Duluan Dibanding Jiru Gitu kan Dan berapa Jadi selain itu plan B nya lah Jiru tuh plan C nya Gitu Jadi Dengan permainan kayak gitu Itu kan cuma Well typical Dia kan cenderung winger juga gitu ya Jadi Cuma butuh fresh legs aja nih Kalau dari kemarin gitu Nah Ya gue juga merasa bahwa Yang tadi lo bilang Pas udah 2-1 Itu udah mulai Prancis juga gak bisa Megang grip lagi gitu Di lingkungan tengah juga udah habis Dan Kalau gue liat juga Si Rodri Seperti biasa Seperti layak Rodri biasa Fabian Ruiz Tiga orang Lolos Pressing nya Itu tenang banget Menurut gue Tenang banget Pun Golos Daniel Olmoy Itu ketenangan loh Dia bisa ngontrol dulu ke situ Geser Apa gue cekin si cuam ini Baru dihajar Itu ada banyak Gelandang-gelandang Spanyol Kayak gitu Sergio Busquets kan dulu juga Juga gitu ya Cara mainnya ya Jadi emang Gue Apa Respect gitu ya Sama gelandang-gelandang Spanyol Ada banyak banget Yang press resistant Kayak gitu Dan Fabian Ruiz ini Salah satu yang terbaru Gitu Rodri sebenernya gitu juga Cuman gue melihat bahwa Untuk Sering liat gitu ya Untuk role Apa namanya Yang bisa Jadi sedikit lebih Kombatif itu Fabian Ruiz Gitu Bahwa menurut gue Iya selain liat yang bagus Lo mesti ini juga sih Mesti appreciate Ketika fullbacknya mereka Untuk maju overlap Especially ke Korea sih Ke Korea tuh kayak overrated banget Tiba-tiba ke maju Kan pas sebelum turnamen tuh Gary Neville bilang kan bahwa Ini mau main yang bisa bikin Spanyol Kurang lah Nyatanya statisnya ke pusat Bagus banget nyatanya Walaupun emang kemain banyak space kosong Yang dimana Kayak ini Prancis Tengahnya kemana aja Tiba-tiba Segabang itu Olmo, Fabian Ruiz Atau Rodri Ngirim bola ke kiri ke kanan Gak ada yang menjaga Jadi kayak ada Space dari lini depan Ketengah tuh kayak blank Kayak ngeliat MU musim lalu Ada kosongnya gede banget gitu Iya dan Kalau tadi kita ngomongin soal ke Korea Ngomongin soal Nika Williams Ini juga membuktikan bahwa Spanyol emang lebih kiri Karena 59 serangannya dari kiri Gitu kan Palaah di Prancis yang baru Menang pemilu tuh Saib kiri ya Yang mana juga Apa Kemarin Mbappé sama Lepang Lagi saling beradu Statement gitu kan Mbappé udah duluan Moani juga kayaknya komen ya Apa turam tuh Karena pasti kalau Karena imigran ya Pasti kalau turunan-turunan itu Pasti sangat Terancam Terancam Dengan Lepang yang lumayan Ultranationalis Dan Dia juga bilang kayak Omongan Mbappé gak mewakili Yang lain Tuan Mbappé Karena lu udah hidup dalam Lekseri Tuan Mbappé Dihutuin gila Tapi sebenernya gini loh Isu bahwa imigran Melawan Apa namanya Yang katakanlah Emang orang asli Situ gitu ya Itu juga Menimpa Prancis 98 Ketika Sebelum jadi juara dunia Itu kan banyak tuh Trezegi Argentina Keturunan Terus kemudian Zidane Pahlawan di final Aljazair Itu Di dalam squad itu Emang banyak banget Imigran Dan gue inget ketika Menjadi juara dunia Itu juga Ketika itu Bapaknya Bapaknya Lepen Kalau gak salah ya Bapaknya Lepen Yang lagi berkuasa Yang lagi berkuasa Itu Beda Jadi beda generasi Dinasti Nah ketika Jadi juara 98 Itu Kemudian Menjadi kemenangan Perancis Yang lebih utuh Karena di dalam Kehidupan bermasyarakat Perancis Ada warga-warga Imigran juga Dan yang ngebantu Perancis jadi juara Dunia pertama ya Pemain-pemain yang Keturunan imigran Karena juga Kalau di tim yang sekarang Ini sebenarnya Sama seperti 2018 Pas juara gitu ya Mungkin praktis hanya Giroud Dan Antoine Griezmann Rabiot Karena Ya sama Rabiot Namanya juga Adria Lenormand Lenormand kan Menaturalisasi Maksudnya bahkan Yang kalau misalnya Lu cuma berpatokan Nama skin gitu ya Lucas Hernandez Itu Spanyol loh Gitu maksudnya kan Laport juga kan Laport Spanyol Lanjut gue lupa Dia laportan Tapi Sprancis kan Iya Jadi maksudnya Perarti cuma itu Paling kalau 2018 Kita tambahin Ugo Loris lah Paling yang ini kan Banyak Spanyol itu juga Tapi ada darah-darah ini juga Yang French Basque itu Kayaknya banyak juga ya Bixente Lizarazu itu Iya Ada Basque Eh Loris juga ya Kalau L nya 2 Kayaknya Ada ini Pokoknya yang Pure Blood Kayaknya itu Giro Griezmann Nama Rabio Kayaknya deh Griezmann Portugal Oh Portugal Ada Portugal Ada Portugal Antoangnya Berarti Giro Rabio Siapa lagi Kalau ngomongin itu Berarti kalau kita Mikirin Spanyol Setelah Kan dulu satunya Cuma Marco Sena ya Marco Sena Naturalisasi Naturalisasi Akhirnya setelah itu Baru kan Norman juga naturalisasi kan Norman yang di Spanyol gitu ya Tapi ini seru banget William Williams bersaudara Lahirnya di Bilbao Iya Tapi itu Kakaknya Gana Si Inaki Jadi bisa dilihat juga Kalau mau lebih detailnya Tentang bahasan itu Kalau lu suka gini-ginian tuh Boxu Box Geographic Judulnya adalah Liberté Egalité Mbappé Nah itu Gue setuju sama Twitterdex Bahwa Lu tidak akan menemukan Bahasan kayak gini Di akun bola manapun Yang lain ya Indonesia ya Gitu Jadi banyak Dan kita gak cuma Boxu Box Geographic saja Kita ada banyak Yang lain-lain nih gitu ya Kita akan menjaga Supaya tidak typo Kalau itu Kalau video kan Kalau captionnya mungkin typo Tapi kontennya sih Insya Allah Apa Diluat kotak penalti Diluat Sudah bagus tuh semua Gue sebenarnya ketika Pengen ngeritu itu ya Allah Dipisah Sama Didi gabung Itu kebolak-balik tuh Soalnya We love you Waldo Kalau preposisi Kalau itu juga emang Gue juga sering-sering Tawang kalau Didi Cuman kan Gak karena auto text gak sih Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Misalnya kalau Lu ngecek Gak kalau yang lu Misalnya kemarin konten kan itu Cap cut Jadi auto text Tapi gue revisi Gue mendengarkan lagi Jadi gue Kalau misalnya gue bikin konten Gue tuh gak langsung Ini makanya agak lama Karena gue Buka lagi captionnya Makanya gue sering banget Ngeditnya di laptop Karena lebih enak Gue lah salah-salah Oh ini salah Ini salah Ini salah Soalnya gue tuh sebenarnya Kenapa Kalau dengan yang Didi pisah Dan Didi gabung Itu agak cerewet Kan background kerjaan gue Editor ya Sampai gue sebelum gabung Box to box tuh kan Gue di media Jadi managing editor Itu tuh cerewet Gue Gimana sih Didi pisah sama digabung Masih salah Kalau gak yakin Kalau gak yakin lu cari di google Misalnya di ini Di piste gabung Kayak Ivan Lanin tuh pernah bikin deh Kayak gitu-gitu Dan ini bikin Spanyol ya Spanyol menang 6 pertandingan beruntun Untuk pertama kalinya Di single tournament Untuk di Euro Atau di World Cup Karena gak ada sebelumnya Kayak gitu Dan ini sebenernya juga Semacam Apa ya Kemistri yang dari Tim junior Ke tim senior Karena kita udah tau Della Fuente itu dari Tim Kelombok umurnya mereka Dan U19 U21 Juga waktu itu European Championship Itu anggotanya ada Dani Olmo Fabian Ruiz Oyer Zabal Mikkel Merino Une Simon Bahkan di Tokyo Olympics Itu ada Kukurea Sama Pedri Jadi memang Ini mereka udah Terbiasa bareng lah ya Ditangani oleh Sosok Kebapaan Della Fuente Ini seperti ini ya Seperti Kapten Tsubasa Yang kenal temen-temennya Dari SD Iya Sebenernya gue juga ini Bener Isusaki segala ya Gue tuh ini loh Ngerasa Apa ya Spanyol ini kan Dalam ternyata kutip Mengurangi identitas mereka Soal di Kitaka ini Possession ya Jadi gue menarik juga Ngeliat Perancis kan Juga mainnya gitu aja Sebenernya di game kemarin Siapa nih yang lebih Mengontrol possession Itu yang pertanyaan gue sebenernya Karena Biasanya Spanyol tuh Ngelepas possession juga Karena mereka tuh cenderung Kita udah bahas ya Bisa quick passing Bisa Diverse juga Bisa Cenderung vertikal Iya vertikal ke depan juga Ini kan mirip-mirip sebenernya Nah akhirnya Kalau dari game kemarin Gimana lo ngeliat Apa namanya Approach dari kudu tim Dari segi penguasaan Gue tuh Menemukan sebuah kalimat menarik Ketika membaca Di Athletic ya Bagaimana mereka Menggambarkan Spanyol versus Perancis Sebenernya trading blow Saling bertukar pukulan Dia nulisnya kayak begitu Itu menunjukkan bahwa Sebenernya Di dalam game ini Siapa yang mengontrol Apa namanya Siapa yang mengontrol pertandingan Adalah Tim yang paling bisa Memanfaatkan Permainan vertikal tersebut Bukan dari possession Bukan dari sirkulasi bola Jadi Siapa yang paling bisa Segera mungkin Bola sampai depan Karena kan Dua-duanya 4-3-3 Dua-duanya formasi ofensif Dan dua-duanya punya sayap-sayap juga Yang bisa main direct Jadi Disitu sebenarnya Menurut gue Jadi inti Dari pertandingan tersebut Dan lagi-lagi menurut gue Kalau bicara Spanyol kan Ketika kita bahas sama Jerman Kita bahas fine margin Nah fine marginnya Menurut gue Spanyol adalah Ketika mereka punya kelebihan Pemain-pemain Individualnya Terutama Laminiamal Sama Niko Williams Menurut gue Kalau misalkan Kita kan sering ngebahas Fabian Ruiz Dan Rodri Duet gelandang Terbaik Di turnamen ini Kalau duet saya terbaik Itu menurut gue Niko Williams Sama Laminiamal Jadi ketika mereka Dibutuhkan mereka Deliver Baik-baik Laminiamal Dengan goalnya Niko Williams Dengan outlet Dari serangan dari kirinya Oh lo bilang Duet gelandang terbaiknya Rodri Sama Fabian Ruiz Wingernya Niko Williams Sama Pendri Defense mereka Niko Williams Sama Laminiamal Niko Williams Sama Laminiamal Defense nya juga bagus Sebenarnya mereka Ini semuanya bagus Kecuali mau rata Sebenarnya ketika Semuanya komplit Lo cuma butuh orang Seseorang yang bisa Menyelinap Di antara Para center back Makanya kemudian Penyerangnya adalah Joselu Alvaro Morata Gitu loh Yang buka ruang Yang kadang bisa jadi ini Morata juga kayaknya Gak main deh Nah Ditakel sama security Itu gak sengaja Itu kacau Ini dua kata lucu ya Ditakel security Sebenarnya yang lucu adalah Ketika kita kan udah bikin Preview buat semifinal Morata gak main Tapi dia bilang Itu kesalahan broadcaster Itu kartu kuning buat Fabian Ruiz Fabian Ruiz Jadi broadcaster Salah nyatet nama Yang kartu kuning katanya Morata Padahal bukan Enggak saya bisa main Di semifinal Segurity-nya broadcaster Itu kesalahannya Ditakel Sekarang beneran absen Tapi beneran gak sih Bakal beneran Gak lagi Lagi di SS Kan masih Senen dini hari Ini unik ya Ditakel security gimana sih Maksud gue emang dia Pitch invader Gitu-gitu Kapten Spanyol tuh Ngorata Iya Makanya Aneh banget Ada Carvajal Ada siapa lagi Rodri Nacho Tapi kami jadi pertandingan terakhir Laminiamal umur 16 ya Karena Urang tahun 17 Sabtu besok Urang tahun Wow Dan dia menjadi pemain Termuda pertama Di semifinal major turnamen Ngalain rekornya PL di PLD 1958 Ketika lawan Perancis Nah Soal Laminiamal Lu kayaknya suka mengomentari Laminiamal Nge-posting foto tersebut Gitu Nah kemudian Orang-orang Jadi mencari tau Beneran Laminiamal nih Gitu Nah Si fotografer foto itu Itu juga gak ngerti Kalau bayinya itu Laminiamal Sampai dia diberitahu oleh temennya Baru-baru ini juga Gitu Nah itu gue baca di The Guardian Jadi The Guardian tuh Ngewancarain fotografernya Dia bilang Fotografer waktu itu adalah Pengen Apa namanya Barcelona sama UNICEF Kalau gak salah ya Ada fotografer Buat Kepentingan tersebut Gitu Makanya kemudian dia nyari anak lah Orang tua dan Anak yang bisa di Ini siapa Nah ketika itu Yang dapet adalah Orang tua Laminiamal Sama Laminiamal Masih bayi Masih berapa bulan itu Masih 6 bulan Tapi itu berarti dia kan Belum ada urusan yang membantu Belum Random child aja kan Iya nah Fotografer itu motret Terus kemudian Apa namanya Fast forward 16 tahun kemudian Terus apa namanya Bapaknya ngunggah itu Si fotografer dikasih tau Lu tau gak Kalau bayi yang lu foto itu Itu Laminiamal Fotografernya gak tau sama sekali Gitu dia bilang Ya karena juga gak ada yang tau Masa depan orang ya Gimana kan Bener karena gue Waktu pertama kali liat foto itu Gue pikir ya Muka yang di editan Masih Muka yang di crop Ditempel gitu Lah bukan itu Di editan sama Afif Jadi Afif sama deman Sama koci Tapi soalnya gitu Jadi Katanya juga Yang sulit dari Sesi foto itu Adalah Bukan ngatur Bayi sama orang tuanya Tapi Lionel Messi Karena Lionel Messi Orangnya kan tertutup Sangat-sangat Pemaluma Kayaknya dia bingung Gue harus berinteraksi Sama bayi Kayak gimana Tapi dia senyum Di foto itu lucu lah Dia masih gondrong tuh ya Berarti 2006-an Baru 1920 tahun Kalau Messi nya Dan Menarik adalah Kayak lu liat Bapaknya Laminiamal tuh Semuran rata-rata Semuran kita lagi Nah itu yang unik Bagaimana Bapaknya Laminiamal ini Kok bisa lebih mudah Dari Jesus Nafas Jesus Nafas Itu lebih tua Daripada Bapaknya Laminiamal Berarti Laminiamal Di ruang ganti Cium tangan Jesus Nafas Ada lagi Ada lagi Video footage Fans Madrid Laminiamal Haunted Ascens Ada yang foto dia lagi Yang Barcelona Lawan Madrid Yang Ballboy dia Yang digandeng Amar Ramos Terus senyum-sium doang Di videonya Senyum-senyum ke belakang Kelihatan ini Di luangnya Ramos Ada Kasemiro Ada Tony Cruz Kayak Bisa jadi Gilvian Akedeks Main di Liga Vietnam Sekarang dia udah Siapa tuh terkenal Nanti Kan kita gak pernah tau Tapi itu Spanyol Kita bahas sedikitnya Soal Prancis Soal Karena udah bungkus juga Dia udah pulang juga Kenapa mereka Susah cetak Dengan line up Semewah ini Dan kita udah nonton 5 pertandingan 6 ya Menurut gue Ada beberapa faktor Gue inget si Firzi Ngomong bahwa Jangan-jangan faktor Bahwa pemain Tangkinya udah mulai abis Itu Jadi ini juga Gak jadi salah satu Di antaranya Tapi ngaruh gak Mbak Pe udah fix ke Madrid Sebelum Euro Ngaruh gak Untuk dirinya Enggak Menurut gue Enggak Menurut gue iya Pokba gue udah merasa Itu Bener Itu gue yakin Jadi kan Kalau misalkan Zaman sebelumnya Kan lu punya tukang pukul Dalam tanda kutip Kayak Matuidi Kayak Kante Terus kemudian Yang satunya lagi nih Walaupun Apa namanya Dia jadi central midfielder Itu central midfielder Yang bisa turun naik Gitu Pogba Gilaan kreatifnya Nah itu Di squad sekarang itu Gak ada Gitu Makanya kemudian Selalu mengandalkan Gimana caranya Para pemain terdepan itu Bisa bongkar Pertahanan Gitu Dan cara bongkarnya itu Bukan sesuatu yang sama Gitu Dari satu game ke game lain Gitu Selalu beda-beda Makanya kemudian Depannya kadang Satu nomor sepuluh Dua penyerang Baru kemarin juga Kemudian apa namanya Tiga penyerang kan Satu dua tiga Kiri tengah kanan Gitu Nah jadi Gue pikir Itu yang jadi persoalan sih Belum lagi Berusaha untuk Apa-apa itu Coba ke Mbappe deh Gitu Untuk bisa ngebongkar Gitu Karena gak ada Pogba juga Karena komentar Mbappe itu Udah menusuk ke Kalau temen-temen Pemain tengahnya lagi Kayak Kalau ada Pogba Dia pasti bakal menemukan gue Dimanapun gue berada Gitu Itu pasti Kayak anjing Iya juga sih Gue baru sedar Kalau ada Pogba Lo lari aja Pogba kayak Set Dan Pogba di Perancis Sama di United beda ya Beda Iya Sama kayak di Juve Di Madinati itu Dia pasing-pasingnya masih Masih bagus Dan di era 18 itu Kalau kita bandingin Tadi soal gelandang yang bisa Advance ya Mereka masih punya Nabil Vekir Oke Yang juga bisa Ngacak-ngacak gitu kan Bahkan Bahkan Toffang aja bisa Ya sekarang kan Griezmann taruh tengah Iya tapi maksudnya Yang kayak Pogba di Yang tipenya kayak Pogba Di squad gak deh Harapannya sih Adin Rabiot kan Iya Sebenernya Secaranya dong Secara line up Secara Sebenernya menurut gue Yang paling menarik Adalah Perancis Terlepas punya generasi emas Yang panjang nih Mereka kan panjang ya Generasi emasnya itu Kagak putus-putus loh Iya Dan Sayangnya Beberapa kali Beberapa kali ke semifinal Ke final Trophy-nya tuh cuma satu Piala Dunia 18 itu Iya kan Gak apa-apa Tapi mereka juara dunia Iya Paling kan kemarin Help-nya tuh yang ada Opsi-opsi tuh Ya kalau Marcus Turam Di wing ya Mungkin Kayak Fofana gitu Tapi kan bukan Pogba juga Modelannya gitu kan Kalau dulu juga ada wing yang Kalau sekarang tuh kayak si Barakolai tuh mungkin Kayak Taufang gitu Dulu kan ada tuh Untuk bisa buka-buka juga Nah itu dari Perancis Dan Desham Kalau kita bertanya nasibnya Gimana Di Perpanjang guys Perpanjang Paling tidak sampai Piala Dunia 2026 Jadi kita akan melihat lagi Itu Mereka kayak gimana gitu Cuma Kita lihat juga Panjang banget ini dia Itu nasibnya Dua pelatih yang dikutuk Banyak orang gitu ya Kalau yang satu nih Dengan kodam kecoa Yang sudah disampaikan oleh Tio Itu dia sudah memprediksi Dia menyimpan oleh Watkins Sampai Semifinal Gue tuh cuma mau ketawa Kayak Nih ya Lawan Untuk bisa menjadi penentu Pahlawan kemenangan Esri dan Tony Bisa menjadi super sub Untuk membawa menang Lawan Slovakia Buka Osaka Disuruh tahan dulu bro Baru goling Menit 80 Sekarang Oli Watkins Ada Ivan Tony Semua orang berpikir Ketika siapa Gue juga gak pikir Ivan Tony Siapa Belanda Oral Kumen Ivan Tony nih Kita udah tau Cara mengalahkan Ivan Tony Oli Watkins Oli Watkins keluar Lo mau tau Yang paling anjing Instagramnya Instagramnya Primer League Abis yang Watkins Dia ngeluarin Highlights Goal Watkins Caranya sama Kayak gitu Jadi emang udah apalan Kayak dapet Lo muter Tendang aja Kayak Oh wow Dan komentar Watkins Pas di wacarnya bilang Gue bersumpah Atas nama Anak gue Gue tadi ngobrol Sama Palmer Dia bakal set me up Dia bakal asis Terus abis itu Gue bakal goreng Gak apa-apa Bang Watkins Saya tuh berterima kasih Karena saya sebenarnya Buat kalian yang berpikir Kenapa gue ngediem di Twitter Oke gue menonton Sampai satu sama Terus gue ketiduran Capek bang Bangun-bangun nih Bawan-bangun Agak sadar dikit Depan TV Baba kedua Oh proses terjadinya Goal Watkins Palmer Terus gue mau merayakan Gue gak tau skornya berapa Oh gue berapa-berapa sih Terus kayak bodong Anjung 2-1 Baru kedu-du-du-du Baru tuh deg-degannya Kerasa tuh sampai Pulis akhir Ya Haris aja lo ketiduran lagi Kayak timnas Indonesia penalti Nah tapi kan itu Ada hikmahnya kan Ini pasti abis ini Orang bang udah besok nonton Tidur aja Gak bisa Gue di stadion Nonton Nonton lahir aja kan Iya bener Bener Di Berlin ya Menghirup budaya yang sama seperti Cole Palmer WSAK Gak cuman gue yang lucu Ini kan jadikan si Pange sama Justin kan Saiwar nih ya di Twitter seperti biasa gitu ya Ini gue ketau banget sih jujur Jadi ada foto Watkin selebrasi Terus si siapa namanya Van Dek gini nih Terus komennya Tweetnya Pange Kenapa ada yang beatbox Nggak nih nih Itu sebenernya Cuman ada dua orang kayak gitu Si Van Dek sama siapa gitu Nggak nih Nih ya Nggak? Gue itu udah janjian sama coach Gue ketemu di Berlin Sabtu lah Karena kan gue nyampe Sabtu pagi kan Di otak gue gimana caranya bikin coach happy ya Karena kan Belandanya kalah nih ya Aduh Aduh gimana ya Tapi kalau katanya emang No problem Tio Life is short Nikmatin aja Gitu lah Valen juga sampe tiduran di bawah tuh Di rekam sama si Jamilo Bos saya di fitness juga Bapak Vincent gimana ya Bapak Vincent Tapi aman Anda kan berangkat sama Aparel salah satu yang ada di final kan Alhamdulillah Terima kasih ya Nanti akan ada live report Langsung ya Langsung Bersama Mario Delano juga berarti Anda Iya Dipersumahkan oleh Adidas ya Makan kita Nanti kita juga ada Bagi-bagi jersey Man United Sebelum jersey Sebelum season mulai Iya Mantep banget tuh Box tuh Box Keren Kita juga masih membuka ya Untuk yang lain juga Sarung gajah duduk Akal wedding list cuma gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Akal lumayan banyak sih sebenernya line upnya Kita juga butuh tolak angin ya Karena saya jenis tolak angin Jerry juga butuh mungkin ini Butuh Pomet Pomet Saya juga butuh ini kalau PRP Ataupun panam rambut Sebenernya kita butuh apapun ya Minuman-minuman juga udah ada yang lagi pitching ya Tapi gini soal pertandingannya Soal Belanda Inggris Kita melihat nih bagaimana Tapi bingung ya bahasnya Pergantian pemain shotgun dipuji Gak gini-gini Gua ngerti Gua ngerti deh Cuma maksudnya Ketika mereka nunjuk Satu suara gitu loh Maksudnya Tentang shotgun Emang iya Terus ngomongin taktik Terus Apa taktiknya gitu loh Tadi kan gue nyampe bareng-bareng rohsi kan Gua baru ngambil tas nih Di bagasi Gua selesai Gua ketawa tuh Kayak anjing Bentar lo jadi nih Gua kan turun ya Kunci mobil Jadi gue jalan Tentu dia buka bagasi Dah Gak tapi Gua tuh pernah bilang deh Berapa episode tahun dulu Dari bilang kayak Udah masuk final sama final Pergantian pemain tuh kunci sih Karena kan lo Playernya sefatiknya parah kan Udah capek udah pasti capek lah Gak mungkin Apalagi yang main Dia lagi Dia lagi Dan ketika di wabah kedua Pergantian pemain dari setiap pelatih itu Gak cuma di Inggris doang Dari siang mau yang dilakukan itu pasti Sangat pengaruh banget Kenapa orang bilang Oh pergantian pemainnya si Colpal Merama Oliwalt Terus itu tepat Yang gak tepat Maksudnya Galagher dimasukin karena Keterakhir Karena udah pengen bertahan aja sih Tapi maksud gue Diganti dua pemain itu Memberikan dinamika yang baru Dan ketika Palmer masuk kan Tiba-tiba bolanya berubah Dinamika berubah kan Jadi maksud gue Nanti di final pun juga sama Pergantian pemain Sangat-sangat krusial Ini pelatihnya mana nih Gue mau ganti nih Oke berarti Kalau ini Yang beneran terjadi ya Soalnya seperti menyampaikan Statement Ke banyak orang Bahwa Starting Eleven Tidak penting Yang penting Visioner Karena lo mau ngomong apapun ya Ini ada tweet gue yang lumayan rame Ini karena gue Apa Gue bilang ya 2018 Semifinal Piala Dunia 2019 Semifinal Nations League 2020 21 yang udah maininnya Honor up Euro 2022 emang keplesiat World Cup Quarter Final Tapi kita harus fair Walaupun gue Perancis Itu karena penalti Harikan yang melambung Kalau itu gol Bisa jadi beda Itu kan perkara eksekusi Bukan salah dianya gitu ya 2024 Finalis lagi Apapun hasilnya di final Tapi ini 5 turnamen terakhir Luar biasa Mereka gila Dia nih Kalau berpikir soal hasil Iya hasilnya udah ada Iya 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 Tapi kalau kita melihat Gaya bermain dan dengan Pemain yang ada Lo frustrasi gak sih Betul Betul Itu aja tapi ya Ya gimana Coba kan dia gak mungkin Dipecat juga Maksudnya gak mungkin Diperpanjang bang Masa pilih diperpanjang Edik TNH Bos Ya gimana Iya kan kayak gitu kan Iya betul Gimana rasul lo ngomong Ngomentar Kita gak mungkin Gini Kita bosan ya Bahasa Inggris dan Sokit Coba ya Dia tetap Apa ya Berhasil Apa ya Membuat kita Emang terbahak-bahak Enggak terbahak-bahak Terbahak-bahak sih Karena kita giling-giling kepala Kok bisa Gitu ya Kok bisa Gak cuman Mau ngomentarin ini Mau ngomentarin pergantian pemain dulu Sebenernya kan Pergantian pemain bisa impactful Itu kan faktornya banyak ya Pertama pelatihnya harus bisa Ngebaca game state dulu kan Ya kan Wah game state nya berubah nih Gue harus ngubah Ngubah apa namanya Dinamika permainan Dengan memasukkan Satu dua pemain Kedua adalah tentu saja Ketersediaan pemain Di bangku cadangan gitu Kalau misalkan game state nya berubah Terus gue pengen Ngubah apa namanya Ngikutin Perubahan game state tersebut Ngubah dinamikanya Terus gue ngecek ke bench Ya gak ada yang bisa ngubah juga Itu kan sama aja bohong Jadi bench itu Memengaruhi juga Nah Dari situ kemudian gue bisa Menyimpulkan bahwa Shotgate ini Beruntung Bukan Maksud gue gini Jadi bukan beruntung Jadi maksud gue adalah Shotgate ini terlepas Bahwa taktiknya Tidak luar biasa gitu ya Dan kadang-kadang kita geleng-geleng Kok gak logis gitu ya Taktiknya segala macem Cara dia seleksi pemain Dari awal Itu bener Gitu Karena Dalam turnamen Kayak Piala Dunia Piala Eropa Opsi Pemain itu penting Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan satu Kedua opsi adalah Bukan berarti Pemainnya yang dibawa Kartunya tuh sama Semua Harus beragam Karena ketika misalkan Wah kartu yang ini gak bisa nih Gue keluarin kartu yang ini deh gitu Pemain dengan tipe berbeda Segala macem Jadi Agak balance nih Apa namanya Squad Inggris yang saat ini Karena ternyata Opsinya jalan semua Oke Gini-gini Belum selesai Ketiga Menurut gue Menurut gue Apa namanya Kenapa kemudian Seleksinya bisa beragam Itu thanks to Pembinaan Di FE-nya Tentu saja ya Kan kita kan melihat Dalam beberapa tahun terakhir Banyak banget tuh Pemain-pemain Inggris Yang muda-muda Bagus-bagus Buka Yosaka Termasuk salah satunya Kompalmer juga Kayakobimainu Piala dunia U20 Piala Eropa U17 Ya itu Itu satu ya Solangki ya Berarti kan itu kemudian Apa namanya Pembinaannya jalan Yang kedua menurut gue Adalah Pengaruh dari kualitas pemain Karena ya Kompetisinya Kualitasnya bagus Primarily harus diakuin Intens gitu Dalam beberapa musim terakhir Banyak banget Pelatih kelas dunia kesana Menawarkan berbagai macam taktik Dan tiap pertandingan Mungkin taktik Perlawanan taktiknya Itu bisa beda-beda gitu Jadi itu Bisa nempah pemain Makanya kemudian Oli Watkins Itu bisa perform Jangan salah Oli Watkins itu juga dilatih sama Ure Emery Di Aston Villa Pelatih yang bagus juga Gitu loh Jadi Kalau Palmer sama ini Ya yang bisa kita catat adalah Kalau mau Timnasnya punya pemain yang bagus Pembinaan Perbaikan kompetisi Ya teknut Federasi lokal Puan Spanyol juga begitu Puan Spanyol begitu juga Dengan U19-U21 Juara Eropa gitu Ini dua final yang menggambarkan Bahwa pembinaan Dan juga Kualitas kompetisi Kualitas pemain muda Dan juga ini akan Spanyol itu juara nationless kan Iya Dan itu pastinya Di Euro kan U19-U21 Dia udah menang gitu Dari zaman Tiago loh Tiago Alcantara kan menang juga Ini mengingatkan kita Kepada generasi Ketika mereka juara Pas spanyolnya 2008 Eropa 2010 Piala Dunia 2012 Piala Eropa Itu dasarnya adalah Pondasinya adalah U21-nya mereka Puan Mata Terus Sergio Semuanya ada disana semua Jadi memang menurut gue Kita gak bisa menepikan Omongan kita sebelumnya Bahwa Inggris memang Digendong kualitas pemain Tapi kualitas pemain itu kan Tidak hadir dengan Simsalabim Ada begitu aja Gitu loh Nah ini yang pengen gue Tadi bahas Ros Kan lu bilang Bagaimana dia bawa pemain Atau Punya talent poolnya Kan sebenarnya lebih banyak lagi nih Yang gak dibawa juga Main di primary dan lain sebagainya gitu Yang dibawa Sesuai kebutuhan Kartunya beda-beda Betul Dan bisa dikeluarkan Ketika dibutuhkan Untuk menghadapi Lawan-lawan tertentu gitu Nah Jangan-jangan Yang hebat dari Shotgate Adalah bukan soal Taktikalnya Bukan taktikal jenius nih Memang Tapi dia mengeluarkan kartu Di saat yang tepat Emang itu Karena ketika Gini kita main kartu ya Kita anggap kita main kartu Kita main kartu Kartu kita bagus-baguskan Suka poker lah Tapi kalau Atau Uno Benar Kartu Uno Kalau lu salah timing keluar Bisa lu kalah Anggap lu kan ada plus 4 tuh Ada plus 4 Ada reserve gitu kan Tapi ketika Lawan lu punya plus 8 Lu bisa ngebaliknya lu 12 Nah kapan itu keluarnya Nah Jangan-jangan Shotgate Tahu betul pemain Sehingga dia bisa ngeluarin Di saat yang tepat Menurut gue Kelebihan dia itu Karena Satu hal yang harus dilihat lagi Adalah Palmer Mawatkins Itu dua Dua diantaranya Satu lagi menurut gue Bagaimana dia memanage Look Show Sebetulnya Look Show itu kan Baru sembuh dari cedera Itu gak masuk akal Kalau misalkan Dia harus jadi starter Yaudah jadi option aja Padahal Kirinya Inggris itu Kekurangan pemain Kenapa Tidak ada lagi Memanage Look Show itu Menurut gue juga bagus Belakangan Dijadiin subs Dan ketika jadi subs Dinamika fluiditasnya Berubah Inggris Ketika look show masuk Jadi memang Sebaiknya memang Jangan jadi starter Karena kan gini Gue juga melihat percakapan Di media sosial Pasti ya ini gue mau klik Karena gak ada bansus Anggap aja bansus Karena ternyata tweet gue yang itu Punya banyak reaksi Begitu Kalau ikutin era Inggris Dari Svengoren Eriksson Atau di belakangnya bahkan Inggris bahkan gak pernah menang Aduh penalti Itu terjadi Dengan Gue bisa bilang Lima perenang Inggris Itu mewah banget kemarin Oh iya Eksekutornya Itu kan berarti penempatan juga Yang mana juga Seperti kita tahu Dengan history yang buruk Ada pemain yang gak mau Ada pemain yang Ya banyak hal lah Kenapa itu bisa dipilihkan Kadang gak selalu pelatih kan Kadang pemain yang ngajuin diri Berarti dia manajemen itunya bagus Dan juga mungkin Mungkin ya Itu taker semua loh Taker di klubnya masing-masing Dia memang udah menyiapkan itu Katanya bahkan latihannya latihan Ada penalti Ini kan Ada penalti Kok tahu Bisa akan terjadi itu Dan Ibaratnya kalau tadi Gue bahas lagi ya Soal ini kan Gue berusaha keras ya Kita cari kelebihan Soal itu apa Selain hoki gitu ya Karena ketiknya kurang Mungkin juga Dia bisa gini loh Karena dia di under Estimate lah Sama orang mungkin ya Atau segala macem Bisa jadi dia juga Tadi ya Karena dia tahu betul pemainnya Dia tahu betul punya kartu apa Dan ngeluarinnya kapan Gitu ya Jadi memang Dia itu bisa Bisa apa ya Bisa bener-bener menyesuaikan Iya Menyesuaikan kebutuhan Salah satu kemampuan Salah satu kemampuan Southgate Yang kenapa Eva itu mempertahankan Salah satu krusial adalah Southgate itu bisa Membuat tim harmonis Nah itu Tim nasional Inggris Ketika 96, 98 99, 98 Itu pemain Liverpool Lama ini gak ada yang mau ngomong Nah itu Rivalitas di klub Kebawa sampai tim nasi Jadi miripnya tetap Itu didimin sama Gary Neville Lama Paul Skos David Beckham Karena ya si rivalitas itu sendiri Jadi ketika Gareth Scott itu masuk Dimana dia udah Ngebawa tim pemain-main Yang rata-rata dari under 21 Yang katanya dia tuh Sebenernya Jajando Sancho gitu Tapi Dia tuh udah tahu Lihat deh pemain-main yang dibawa sama dia tuh Semuanya tuh Yang sesuai dengan kebutuhan Yang telah bilang itu Tapi ada tambahan-tambahan lain Gue agak kaget ketika Dia gak bawa Jack Grealish Karena kan biasanya dia Membawa pemain Walaupun pemainnya Profan-tambahan jelek Kata-kata Kita bisa bilang Joran Henderson Yang gak wah banget Dilih di tangan Tapi tetap dipanggil Terus Tapi maksud gue Dia bisa menjaga Kestabilan harmonisasi itu Itu salah satu yang dulu Kenapa Apa ya Kenapa salah satu Ada keluar Gossip dia mau ke United Karena Dia bisa menjaga Kohon-kohonisasi Ruang ganti dan tim-timnya Nah itu Tapi benar gue Kalau misalkan di United Susah itu tuh Nah itu tuh Itu poinnya Yo Tadi lu bilang soal Bagaimana dia bisa menjaga harmonisasi Kita sering bertanya begini Inggris tuh kan salah satu tim yang What if ya menurut gue Kayak Gila dengan line up Sebanyak ini Semewah ini Kok gak pernah juara Kok gak pernah Sebelum era ke Southgate ya Gak pernah masuk final Ya kan Gak pernah ada di posisi itu Jangan-jangan gara-gara memang Mereka punya pemain bintang Yang tidak bisa disatukan Banyak Dulu kita bilang Jarad sama Lampart Itu kan gila banget Tapi kita tau betul Mereka gak bisa main bareng Jangan-jangan di era Southgate Mereka cuma satu yang kepake gitu Kalau menurut gue Itu ada faktor Gimana para pelatih Inggris Masih ngotot main 4-4-2 Alih-alih 4-1-3-2 Kalau misalkan mainnya Kayak sekarang Satu pivot 2-2 nomor 8 Gara-gara sama Lampart Bisa itu main bareng Kayak sepak bola modern Karena dia dulu mau Mau ngepain Owen Rooney Atau kan Owen Hesky Jadi gimana bisa dipaksa Maksa Makanya kemudian Skol saja jadi sayap kiri Kayak gitu-gitu Joko Sorry Even kayaknya Para gelandang tengah tuh Mainnya pada ke sayap kiri semua gitu Dan yang paling Talenta yang paling menurut gue Di tim nasi Inggris Sia-siain banget Melkakarik Gak ada yang bisa Menggunakan Melkakarik Sebaik asal Alkakarik usah Seperti Southgate Menggunakan Kobe Maino Sampe gini The fry gila Cool banget sih Tapi apa ya Gue cuma Cuma kayak Kalau dia kayak gini kan Media hype-nya berlebihan Maksudnya kayak Wah Stockport Seedorf Apalah itu Dia masih 19 tahun Stockport Seedorf Oh kayak Yorkshire Perlo ya Terus 8 bulan yang lalu Dia mesti main di United Under 18 Terus cedera Masuk tim utama Juara Eva Jangan lah berlebihan Dia emang pemain bagus Tapi Lo tau kan bagaimana Kelakuan media Inggris Kalau dia diululukan Terus tiba-tiba Ntar di final tidak bermain bagus Kasian dianya kan Oke Menurut gue Ada faktor main-main bagus itu Ini sebenernya Kita kan udah ngebahas ya Southgate itu secara taktik Tidak luar biasa Oke Tapi dia tau Kapan ngeluarin kartu yang tepat Tergantung individu banget Makanya kemudian dia selalu ngomong bahwa Gak ada Calvin Phillips Susah nih Gitu Itu kan menunjukkan bahwa dia Tergantung individu banget Sebenernya Nah Tapi Tapi ini gue harus Ini serius Secara objektif Kita harus memuji Approach taktiknya dia Lawan Belanda Nah Dia main 3-4-3 Tidak seperti biasanya Inggris ya Cenderung lebih menarik Permainannya kemarin Main 3-4-3 Apa namanya Kelebaran sayap itu Diserahkan kepada Trippier di kiri Bukayosaka di kanan Bukayosaka jadi wingback Sekarang gitu ya Itu berarti kan Tidak mengorbankan Perannya Foden Ataupun Bellingham Ternyata bisa main bareng Karena Mereka jadi 2 gelandang serang Di belakang 1 penyerang Posisi nomor 8 Kan itu 2 gelandang serang itu Dan gue pikir Lah ini Yang paling tepat Buat memainkan Foden Dan Bellingham secara Barengan Bukan salah satu dari keduanya itu Jadi Winger konservatif Tapi kan dia disini ya Foden Bedanya De Bruyne Diganti Bellingham Betul Jadi menurut gue Wah ini bener sih Toh Bukayosaka juga Bisa ngejaga kelebaran Jadi wingback Foden pun bagus banget loh Kemarin Bikin 3 peluang Kena tiang Ya makanya kemudian Sistemnya tepat Individunya jalan gitu loh Nah yang paling menarik adalah Menurut gue Kenapa Kobe Mainu juga Jadi keliatan lebih bagus Itu karena tengahnya itu Jadi box kan Jadi kotak 4 orang 2 itu di depan Foden sama Bellingham 2 di belakang adalah Rice sama Mainu Itu kan membentuk Box midfield kan Jadi kayak kotak ya 4 gitu Dan itu adalah contoh Human United Kalau kalian punya DM yang proper Mainu bisa seperti itu Coba ceri DM yang proper Nah makanya kemudian Menurut gue Dengan 4 orang Di tengah Membentuk box Kayak gitu Itu bikin Lini tengahnya Belanda Yang isinya 3 orang flat Itu kesulitan Buat Kontrol penguasaan bola Lo bisa lihat sendiri Possession Belanda kalah Dan ketika Belanda gagal Untuk Apa namanya Menguasai possession Berarti kan Inggris Dengan kemampuan individu Pemain-pemainnya yang bagus Lebih banyak Dapet bola Bola lebih banyak Dipada peman-peman yang individunya Bagus Ya mereka bisa Make something happen lah Gitu loh Jadi Disitu kemudian Menurut gue Oh ini yang bikin Inggris jalan Pada pertandingan kemarin Jadi Perubahan formasi Sistem itu Menurut gue Itu adalah Satu hal Sepanjang turnamen ini Secara tactical Guard shot gate Oke Selain ini Gue mau nanya ke kalian sih Apakah itu layak penalti Apa gak Harry Kean Gue gak mau bahas Agak susah Agak susah sih Itu Maksudnya It depends It depends Jemmy Karangka yang bilang Itu gak penalti Lu deks Lu punya pandangan gak deks Soal penalti kan Soal aturan Biasanya lu Ada Sebenernya Sebenernya gue Kalau liat Secara umum Di delivery Netral ya Itu tuh Kalau gak penalti Itu gak masalah Sebenernya Tapi itu kan Setelah diliat lagi Statsnya kan emang Bullnya itu kan berbahaya Disitu sih Tapi Kalau itu gak penalti Gue rasa gak ada yang protes Tapi itu harusnya Jadi merugikan Tim yang nyerang gak Gak juga Kan udah ditendang Oke Tapi kalau Mau mempermasalahkan itu pun Ada counter dari Fans Inggris Basically gitu ya Bilang Saka juga Harusnya gak Offset Gak dianulir gitu Apa maksudnya Gue yang itu Ada video lagi Ketika sebelum Saka katanya Handsball Yang ini mana nih Yang penalti Yang penalti Gak maksudnya Counternya ketika Fans Inggris Dicengin soal penalti itu Mereka counternya itu Yang Saka cetak gol Juga harusnya Sako gitu Gila Mereka counternya kayak gitu Dan itu yang terjadi Dan Tadi kita bahas Inggris Kita bahas Belanda juga ya Karena mereka sudah sejauh ini Kita juga harus bahas Yang mana Belanda itu Nyaris banget Masuk final sebagai Peringkat tiga terbaik juga Gila ya Tapi ternyata Harus Kalah sama Inggris Karena Depay cedera Alasan yang paling aneh Kalau ada orang ngomong gitu ya Cuma Gimana Dari soal Kumen Karena katanya kan Urusan pemain Itu biasanya Kalau menurut Coach Justin ya Kumen itu pilih Yang manut Yang hormat sama dia Jadi Frimpong Wijnaldum Deli Van de Ven Itu susah gitu Miki bagus banget Gue tuh selalu menganggap Bahwa banyak pelatih Belanda itu Bukan kayak pelatih Tapi kayak kepala sekolah Justin juga gak Soalnya Si Apa namanya Louis van Hall Zaman Zaman Apa namanya Di Man United Juga kayak begitu Dia bertindak seperti Kepala sekolah Mengapa kemudian dia memilih Marwan Vellaini Terus masuk starting 11 Itu bukan Cuman karena ada Wah bisa Bisa masuk Nyundul bola dari second line Tapi juga karena Dia ngerasa Marwan Vellaini itu Kalau dia Apa namanya Ngasih instruksi Itu didengerin dari awal Sampai akhir banget Jadi bukan Skillset doang Bukan skillset doang Tapi bagaimana attitude behavior dia Terhadap pelatih Ya gitu Jadi gue kadang-kadang suka menemukan bahwa Di dalam pelatih Belanda Beberapa kali kayak gitu Keras kepalanya Ada Even Eric Ten Hag Juga gitu kan Ronaldo Cabut lu sana Depak gitu kan Kayak gitu-gitu Jadi cuman kalau misalkan Secara pemilihan pemain terlepas Bahwa banyak pemain utama Yang mungkin menurut gue Kalau mereka ada Di tim Kayak di tim sekarang ini Hasilnya bisa berbeda ya Gitu Gue pikir Siapa yang masuk At least udah bisa naikin Belanda Yang tadinya mungkin Peluangnya gak sebanyak sekarang Sampai semifinal gitu Dan jadi ada banyak Pemain juga Yang semakin kita lihat gitu ya Terutama ini tengah kemarin Kemudian juga si Firman Itu kan nama yang mungkin Kalau lu gak ikutin Dia di club Itu gak familiar gitu kan Tapi bisa naik gitu Dan semifinal juga gitu ya Belanda Tetap menjadi salah satu Apa ya Gue bilang Tim yang punya future juga sih Menurut gue ya Dengan penggabungan senior-junior mereka gitu Dan ya itu membuat Finalnya adalah Spanyol melawan Inggris Nah tadi Kita udah sempat ngomong Kalau secara Lini belakang Pemain tengah Wing Itu kan Spanyol yang Terbaik gitu kan Cara main Terus jumlah Goal Atraktifness Semuanya Pasti Spanyol Spanyol Berusaha untuk menyelamatkan sepak bola Ini ada lagi Termasuk nih barusan notif Tapi Inggris Punya Shotgate Justru Bukan Inggris gak juara Karena Shotgate Tapi dia punya Shotgate Shotgate itu bisa Membuat promosi lawan Jadi chaos Yang sudah diterapkan Chaos is a ladder Jadi kayak ketika Little fingers Little fingers ya Ketika lo kayak masuk Maksudnya set Misalkan si Del Vento udah nyiapin skema ini Pet Masuk nih Shotgate formasi ya Der Cara mainnya kayak fanyolnya Kok gini sih Anjing kayak Kayak biasa Tapi gacanya kita gak tau loh Bill Foden belum golin loh Hati-hati Bill Foden belum golin Oli Watkins Oli Watkins yang main gue gak tau Gue berpikir Ivan Tony Ivan Tony Trener Watkins Back gue pikir kan Adam Wharton tuh Belum ini ya Belum nyata juga Adam Wharton Adam Wharton Kayak bocil kayak diajak Karai wisata sama senior-senior Ini kita jadi gak apa nih Lewis Dang Lewis Dang Lewis Dang Lewis Dang gue belum Tapi Lewis Dang di final euro sih Tapi jangan salah menurut gue Tapi final euro waktu itu Luksyo loh Luksyo Cetak golin Tapi abis itu luksyo nyata gue Si Gareth Southgate Secure karena Langsung mainnya Aneh Inggris ya Jadi defensive ya Emang bener kata lo Kalau mau Kebobolan duluan aja Jadi lebih ngambil risiko ya Tapi menurut gue Yang harus Lu jangan lupa Kan Southgate Bisa punya kualitas individu Dan dia tau Kapan kartunya dikeluarin ya Spanyol itu menurut gue Punya individu-individu Yang justru inform Ketika turnamen ini berjalan Niko William Selamin Yamal Rodri Terus kemudian Fabian Ruiz Jadi Kalau tadi kita udah ngebahas Fabian Ruiz sama Rodri Ini press resistant Apakah box midfieldnya Inggris Yang dipakai lawan Belanda Itu berlaku juga Buat mereka berdua Apa enggak Itu pertanyaannya Karena ya jelas Bahkan dikepung tiga Orang bisa lolos Rodri dan Fabian Ruiz Lebih baik dari midfieldnya Belanda sih Iya kan Atau midfieldnya Slovakia Ini level yang udah berbeda lagi Dan jangan salah Perancis ke final Dengan mengalahkan Jerman Mengalahkan Perancis Gitu Break it yang susah ya Break it dia lebih susah Bukan hal yang mudah Bagi Inggris Untuk mengacang-acang Formasis Spanyol Tapi Tapi ya Gue kalau kemarin ngeliat Gimana seharusnya Perancis bisa kill the game Di babak kedua Harusnya itu bisa dimaksimalin Sama Gerard Southgate Karena kalau ngeliat dari Berkaca DG Yang bermain Ketika lawan Belanda Itu ada Apa ya Gue sih ngeliatnya Ada chance lah Untuk Inggris Setidaknya Tidak bermain aneh lagi Di final Karena Gue yakin Southgate Kayaknya udah final Keduanya dia Maksudnya Masa kalah lagi sih Masa mau jadi Indonesia kedua Kalah final Piala FF mulu Siapa tau Rekornya cuma Tim Apa pelatih Inggris Yang masuk final dua kali Iya Kalau jadi back to back Gue gitu Tapi gini Kalau Spanyol kan kayaknya Gak akan banyak Ngubah formasi ya Karena emang mereka Udah pakem yang begitu Cuma tinggal personilnya Paling Ya Well Pedri gak ada juga bisa diganti Nama Daniel Omo Yang mainnya bagus juga Perform Bisa ngacak-ngacak juga Dari siapapun lawannya gitu Dan Isus Nafa sudah menjalankan tugas dengan baik Dengan mencoba battle sama Mbappe Sekarang Fahal masuk Ini tambahan kekuatan bagus lagi Loh Norman udah ada lagi ya Loh Norman udah ada lagi Paling Kalau Morata Bener cedera Ya Yoselu 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 masih bisa juga gitu ya Atau Yerzabel Bisa jadi Atau pake false nine gitu Kalau Kalau gue pikir Apa namanya Tadi kayak gue bilang Kenapa kemudian ada Morata Dan si Yoselu Itu ya karena Sayap-sayapnya itu Udah cukup kuat Jadi lu tinggal putus penyerang Yang bisa nyelinap gitu Di antara bar Paling gak menarik Defender lawan gitu Nah Kalau Spanyol sebenernya Sebenernya taktikal kita Ya kayaknya gak akan banyak berubah gitu Lawan siapapun Karena mereka Yang sering Rosy bilang nih Di podcast biasanya Sistem Kalau udah ada sistem udah enak Tinggal isi Bongkar pasang pemain Sesuai kebutuhan Sekitiganya disiplin Nah yang kita pertanyakan kan Adalah Inggris Nah ini gue bilang tadi Chaos Kita kan gak bisa prediksi Tapi Secara ideal aja Secara ideal Pola seperti apa Yang bisa meredam Spanyol Kalau menurut gue 3-4-3 pas lagi lawan Belanda itu Terbaik Kayak gitu ya Iya Karena Secara defensif pun Safe Lu bisa bertahan dengan Lima back Terus kemudian depan lu Bayangin ada Empat orang jadi Jadi box gitu Sementara ketika nyerang Itu ada 1-2-3-4-5-6 Iya Dengan tambahan 2 wingback juga gitu ya Jadi Kalaupun Deschamps Eh sorry Deschamps lagi Shotgate pengen Sedikit Reaktif gitu ya Dengan defensif Terus kemudian Ngandelin counter Karena Spanyol menurut gue Secara ofensif bagus Tapi Secara counter bisa rawan Gitu ya Ya itu sistem yang Paling masuk akal buat Inggris Karena sebenarnya Sistem itu udah faham Cara menggir Shotgate di Pilah Dunia 2018 Gimana Dex Menurut lu Apakah setuju Atau ada pendapat lain Soal tactical approach Ya sistem 3 Black Shotgate Yang sebenarnya Baru gue liat Di pertandingan kemarin doang Lawan Belanda Itu bisa dipakai lagi Lawan Spanyol Dan itu bisa menjinakkan Spanyol lah Oh Menjinakkan Spanyol Dan Dan jangan lupa Ini final Lu gak peduli Lu mencari kartu-kartu merah The fight aja Udah kayak Lu tau Abis ini Abis pertandingan ini Lu bakal Istirahat Jadi lu Semua kedua tim Spanyol sama Inggris Udah kayak Hajar aja udah Ini kita tunggu Tinggal dua linin tengah Atau dua sayap lagi Jadi itu ya Key battle-nya Duel sayap Atau duel ini tengah Nah ini Ini menyambung ke Euro Fantasy Makanya pemain yang Dipilih itu Pemain-pemain sayap sih Menurut gue Karena kalau pemain tengah kan Bull recovery kan ya Itu ya bisa loh Kalau punya ruis Tapi pemain sayap Niko Williams Lamin Yamal Sebaiknya punya Saka Gue tuh yakin Kalau Kyle Walker Ataupun Di sisi Eka Orang Saka Bisa nahan Niko Williams Tapi yang gue gak yakin Kiran Trippier Ketika dia main-main Lamin Yamal Bismillahirrahmanirrahim Sama kita ya Paling di double cover Sama Rice Posek Rice Berarti itu ya Dex ya Kalau Euro Fantasy Nama-nama yang lu sebut tadi Yang Wing Oke kalau back Saka juga gak ada yang Gamer banget Gak ada sih Bisa Dan kalau back sayap Lebih ke Inggris sih Daripada Spanyol Kalau Keeper Kecuali Keeper kan suruh pilih satu nih Keeper Keeper Pickford Pickford banyak sih Dan juga gue ngerasa Scout-nya Inggris tuh Lebih bagus aja Apalagi nanti Kalau ada penalti gitu Lebih reset aja gitu Nih ngomong gini Oh iya ngerti Tiba-tiba Harry Kane hat-trick Mantap Harry Kane belum muncul Harry Kane mempil Foden Paling gak gol kemenangan itu ya Lu ngerti kan Tiba-tiba aneh aja nih Nih siapa nih Aktor Aktornya Tapi lu jangan salah Tiba-tiba Jose lu Bikin gol di final Juga bisa Gila sih Itu gila sih Jose lu di Real Madrid Musim ini Tiba-tiba tuh muncul Tak gitu Bisa bikin gol gitu Tuh kan Karena gini ya guys Saya sebagai Pernah patah hati Sama Portugal Itu ada pemain Yang jujur gue gak Itu main di Liga Perancis ya Nama Eder Gue gak tau dia Di squad Portugal Jujur saat itu ya Jadi kalau misalkan Kalau sekarang kita nebak-nebak Nama yang kita Pernah denger gitu Jose lu masih di bagus Di Madrid Eder Makanya menurut gue Winning gol final Final battle-nya Inggris sama Spanyol Itu jangan-jangan adalah Individual brilliance Kebrilianan individu Itu ngaruh di final nih Iya Mas gue Lamin Yamal tuh Individual brilliance loh Barah Makanan ya gue Mencetak gol dari luar Tendangan luar kotak penalti Lawan Perancis gitu Wah itu luar biasa Makanan ya gue was-was Si Lamin Yamal Yang jaga kirain Trippier Gue gak tau apakah Gareth Salgebrand Gable resiko Luke Show disana Atau Trippier Tapi dibantu Dekanas Tapi kalau Dekanas ada Ngebantu juga Resikonya adalah Mainnya juga mesti mundur Mesti nge-backup Posisi tengah Iya misalnya Misalnya Spanyol Menangannya Vivian Dia kan pernah main tuh Bisa dia masuk lagi Atau Fermin Lopez Misalnya Atau Ayose Perez Vivian main tuh Gak tau tuh Mentornya namanya Mbappe Komentar bilang This is Vivian versus Mbappe Iya kan Fermin Lopez Perez Kita gak pernah duga gitu Nama-nama Kalau Inggris siapa yang belum Wonton tadi Makanya kemudian menurut gue Spanyol tuh Secara individu juga inform Gak ada Pedri Daniel Olmo loh Oke banget Terus misalnya Kita ngomongin final ya Winning goal di final Bowen golin Bisa aja loh WSM dia pernah lakuin itu Bowen masih Tadi kalau Wartan Menurut gue agak kejauhan ya Gordon Mungkin banget Untuk Tadi kan kita Kan kita bilang sepakat ya Bahwa duel wing ini Akan kunci Dan bergantian memain Menurut gue Jangan-jangan Tony di parkir Watkins di parkir Gordon masuk Karena ada kemungkinan Kalau misalkan Inggris ketinggalan duluan Itu Game yang nyugio Dilempar semua itu Gila Bisa menem kan ya Kalau sama extra time menem kan Jadi bisa jadi nih Game yang panjang juga Deks menurut lo Bisa jadi Kalau ada penalti Lebih unggul inggris Kalau ada penalti Tapi kira-kira aja Ini kan kita gak bisa nebak ya Kita tembak-tembak iseng aja Extra time bisa menurut gue Extra time inggris yang menang Extra time doang deh Gak penalti ya Inggris yang menang Kalau gue Apa namanya Gue sih memahami ya Bahwa Inggris ini gak bisa ditebak Gitu ya Dan gue udah bisa membayangkan Timeline gue setelah hari Senin itu Isinya Wow pemain Apa Fans inggris berprestavora tuh Gue udah bisa kebayang Jadi inggris lu juga Tapi Gue mencoba aja di Devil's Advocate Bahwa Gue Spanyol tipis deh 21 Cuma gue mau ngasih 30 menit Ros gue mau ngingetin lu Bahwa apapun hasil final Fans inggris pasti bacot di timeline Iya gak masalah Itu hak merenka Iya gak apa-apa Maksudnya kita harus siap Dengan dia masuk final Ada yang fans inggris bacot Selain gue Banyak Banyak Timeline gue kayak ada Tapi sama gue kayak Rosy Gue gak masalah Tapi kan bukan Cuman yang di Indonesia doang Orang hasil Yang di ini kan Explore kita Tapi gak masalah juga buat gue Cuma siap-sip aja Siap-siap aja Apapun hasilnya Yang penting kalau gue sih Kalau bisa Jangan Apa ya Bice Clubnya Walaupun itu pasti keluar tuh Siapa yang bikin gagal Siapa yang jadi penentu Pasti Bice Club keluar Jadi 21 Spanyol Spanyol Di Berlin nih Nonton langsung nih Melaporkan langsung nih Biar gak rugi Aduk penang Tapi ingin bisa menang Jauh-jauh aja Pesawatnya lama Transit juga Maksudnya sampai sana Cuma 90 menit 12 jam 13 jam 13 Transit Gue kan Pokoknya besok berangkat Di Doha tuh Transit 2, 2 setengah jam Di Doha Habis itu langsung ke Berlin Sampai Berlin tuh pagi Nah itu tuh kan niatnya pagi Mau ketemu Coach Justin Oh iya Tapi kan moodnya gimana Gue gak tau Kita liat ya Kita liat ya Tapi kalau di duitnya Dia kesana sih biasanya Gak apa-apa Dia mah liburan Iya bener Ya gitu ya Kalau gue sih Gue gak bisa milih Karena ini bias Sudah pasti gue berharap Inggris yang menang gitu Karena kemarin ada yang ngomong ke gue Yaudah sih bang Yang penting kan Sepak bola yang menang Orang kita gak ngaruh apa-apa Eh Kita gak ngaruh Lu gak ngaruh Gue gak ngaruh Gue gak ngaruh juga Inggris Gue gak ngaruh juga Kalau Inggris menang Arisan gue menang Kalaupun gak menang Gue juga dapet uang jajan Nah itu dia Karena ini berpengaruh juga Bisa jadi Bellingham dapet Ballon d'Or Kalau juara Kalau misalnya gak juara Inggris Kayaknya kalau Spanyol kan Nacok Arfahal Gak mungkin Tapi Messi lagi Jangan-jangan nih Kalau Copa Amerika Orang teriak Vinicius Junior Apa Siapa lagi orang teriak Ballon d'Or itu kan Vinny Iya Vinny Bellingham Vinny Bellingham Rodri Kalau Spanyol juara gak Rodri Tony Kurs ya Tony Kurs Gak lah Tony Kurs Gak mungkin Rodri mungkin gak Rodri mungkin banget Eh taunya Messi Tapi Tapi maksud gue Kalau ini ya Kalau ngomongin Ballon d'Or Maksudnya kayak Kenapa lu Apa namanya Prestasi di tim Lu gak dihitung Malah lebih condong Ke tim nasional Yang terakhir dipilih Padahal kan Kan gak apa-apa Ada nonton bola Soalnya kalau klub Gue kalau Euro Bapak gue yang lepon gue Ini gimana Setting RCTI Plus gitu Tiba-tiba nonton dia Satu musim Kayak misalnya Jude Balingham Vinny Rodri Gimana Itu kan luar biasa banget Bersama klub ya kan Tapi Ya Apakah Apa Pertibasnya Nilasetik rusak susuk sebelanga Karena nilasetik Rusak susuk sebelanga Tapi bapak gue nih Bad luck juga nih Dia bilang Brazil Waktu nonton Waktu itu Jari Papa nonton Jadi Brazil-Cruasia Kalah di World Cup Sekarang Belanda nonton Kalah Jangan-jangan gue Bad luck turunan Kalau nebak ya Kalau prediksi ya Tapi Copa America nih Eh Penasaran deh Coba tulis kolom komentar ya Seberapa pengen Lo kita Ulas Copa America Karena kita prediksinya Gak banyak yang terlalu nonton juga Karena abis Euro Makanya kita Fortsnya dikit banget gitu Cuma kalau emang Tata lu Pengen bahasan Cukup banyak di final Copa America Bisa tulis kolom komentar ya Argentina Kolombia Secara singkat aja mungkin Ya Messi nih Ini katanya Ini tim Argentina terbaik sepanjang masa Sepanjang masa Gue di Pointers kan bilang Setuju apa enggak itu Iya katanya ini sepanjang masa Bahkan dari era Maradona pun Banyak yang bilang Maksudnya secara kolektif ya Ini kan juara Pilihan Dunia Kalau juara Copa America lagi Kemarin juara Copa America juga Secara kolektif berarti ya Tapi banyak yang bilang juga Dan ada Messi juga sebagai simbol Oh banyak yang bilang Hames sebagai Resurrection nya dia gitu Karena kemarin juga menang Dan Uruguay pun kalah Walaupun dinodai juga dengan Kericuhan ya Kemarin tuh Si Nunes dikeplak Pui palanya cuy Oh itu fans tuh Yang ngeplak palanya Nunes Jadi pengen gue Ya itu kayaknya fans Liverpool Yang ngeplak palanya Nunes ya Lo goblok banget Yang jadi klub gitu Tapi lu bayangin ya Kalau Nunes sampe gacor Di Liverpool Musim baru ini Pasti itu video muncul tuh Karena dikeplak golin Sama kayak ini fansnya Perancis Kemarin lu tau gak Yang kolom wani diginiin Abis itu golin kan langsung rame tuh L equip itu langsung itu covernya Betul Gitu Ya sama Harry Kane yang berundar Terus gara-gara kepentok Malah di Mekons Nah Gimana tapi Argentina-Colombia Tapi lu mesti sadar Misalnya ada dua pemain muda United Yang ada di final Garnaco sama Kobe Maino Balas-balasan komentar Di Instagram muda tuh Tapi Argentina kayaknya ya Maksudnya kalau Gue tuh terakhir kali Nonton Argentina tuh Kayaknya kemarin pas Kanada tuh Gara-gara Drake Taruhan 300 ribu dolar Wow Jagohannya Waldo tuh Jagohannya Waldo Terus kalah taruhan lagi Udah teripit tuh Drake kalah taruhan Stanley Cup NBA Finals Kemarin Kanada Argentina Mobil kan? 1,3 juta Kalahnya Hah? Sebenarnya banyak dia taruhan gitu Iya banyak Oh dia bad luck juga dia Kalau nombak-nombak bad luck Tahun ini Di game-game penting Maksudnya Tiga itu 1,3 juta Kelar Mobil Drek Drek Mobil Drek 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 Gue cuman Ngeliat Argentina sama Messi Sejujurnya Game tersebut Cuman Messinya terlepas Menurut gue Messi udah gak di Prime-nya lagi Sebetulnya Tapi Even ketika tidak ada Di prime-nya tuh Dia masih bisa Lu bayangin Dia dari kedalaman tuh Bisa progresi bola loh Masih susah Buat nge-press Messi tuh Gak selalu berhasil Gak selalu berhasil Gitu loh Dan itu makanya kemudian menurut gue Anjing dia masih bisa nge-carry Apa namanya Nge-carry timnya Di usia yang Dia berapa sih 37 ya Gila ya 37 38 Nah ini 87 kan Oh iya Sama seperti Gotnya Portugal ya PP Gak maksudnya Bukan Anjadul Yang mau kiri tim Si ini ya Si afir ya Tapi kita gak tau Ini hasilnya seperti apa Maksud gue Mungkin orang kalau akan Mau prediksi bilang Argentina Di atas Kolombia Mungkin karena emang gak nonton Kolombia Well gue juga emang gak nonton gitu Jadi pasti Argentina gak sih Kita akan Kayak Argentina deh gitu Tim terbaik sepanjang masa Tapi Tadi cuma setuju apa gak Setuju gak tadi Tim terbaik sepanjang masa Gue Gue jujurnya Belum bisa melihat Tim ini terlepas Bahwa mereka jadi juara Dunia Terus kemudian jadi Copa Amerika itu Itu kan penilaian secara Kuantitatif ya Sebetulnya ya Bahwa dilihat dari Results ya Tapi kalau misalkan Tim terbaik Argentina tuh Pernah ada Masa dimana Di dalam satu tim itu Lebih banyak lagi Superstarnya Gitu loh Argentina Perkara apakah Ketika itu mereka Tidak bisa ngeblend Atau Sistem permainannya Kayak gimana Gak nyambung Dan gak mendapatkan Hasil yang luar biasa juga Ya itu Perkara lain Jadi makanya kemudian Kita harus punya banyak faktor Untuk dibicarakan Bukan cuman sekedar trofi Nah kalau buat yang nonton Boxu-boxi mungkin kalangan Millenials Boomer bahkan Yang udah lama-lama Bisa terus komentar Apakah lo setuju bahwa Ini Argentina terbaik Karena lo punya komperasinya Ya kalau sekarang Kita agak gak tau nih Ada update juga Oh iya dari Ini terkait update Kanjuruhan Gitu ya Setelah Dua tahun lalu Apa namanya Terjadi tragedi Kanjuruhan Untuk musim baru ini PSSI sudah Merencanakan Supaya supporter Udah bisa Tandang lagi Gitu Ini yang ngomong Anggota EXCO Arya Sinulingga Dia bilang gini Pasti akan ada transisi Hanya saja Waktunya kapan Kita belum tau Gitu Tapi kami udah susun Kami sudah berkomunikasi Dengan supporter Dan nantinya akan kami Komunikasikan juga Ke federasi Kalau itu jadi regulasi Nah Kalau dari gue pribadi Gak apa-apa Supporter boleh Tandang gitu ya Cuman Seperti yang kita Bicarakan berulang kali Adalah gimana Crowd managementnya Sebenarnya itu yang penting Crowd managementnya Iya menarik-menarik Kita akan bahas Nanti di hari Senin juga Tentang hasil dari Copa America Dan juga Pila Eropa Tio akan melaporkan Dari Berlin langsung Dan akan membawa cerita Di sana gitu Entah ceritanya Seperti apa Apakah dia menemukan Kodam-kodam lainnya Si tim-tim yang akan berlaga Nanti bisa Justif nih kayaknya Terima kasih Dan kita ketemu Di Box2Box Football Show berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya WapNa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.